Mencari nafkah sekaligus bersedekah, itulah yang dilakukan Sri Wahyuni, warga Dusun Boloh, Desa Banaran, Sambung Macen, Sragen, Jawa Tengah. Bukan untuk mencari sensasi, perempuan yang akrab di Sapa Yuni Sule ini menjual soto seharga seribu rupiah permangkoknya, semata-mata hanya untuk menolong orang lain. Meski warung soto sewu milik Yuni belum genap satu bulan berdiri, tetapi pelanggannya sudah memberudah. Untuk memenuhi banyaknya pesanan, Yuni harus menyediakan tiga puluhan mangkok berukuran kecil. Jika di hari-hari biasa, Yuni menjual sotonya seribu rupiah proporsi, lain halnya di hari Jumat. Di hari yang disebutnya Jumat Berkah atau Jumat Berbagi, Yuni menggratiskan semua makanan dan minuman di warung miliknya, asal makanan tidak dibawa pulang. Ingin bersobat kau. Waktu dulu setiap Jumat itu di masjid-masjid, di musolat, begitu. Karena sekarang sudah membuka soto, maka dari itu saya membuat soto seribu gratis setiap Jumat. Cukup bayar dengan doa. Hanya seribu. Satu mangkok soto seribu sama es pah. Boleh nambah, kak? Nambah boleh, pokoknya makan di tempat. Habis lima mangkok juga oke. Selain soto sewu atau soto seribu, warung milik Yuni juga menjual sejumlah makanan dan minuman khas seragen dan ngawi Jawa Timur, diantaranya susuk kedelai. Warung yang terletak di desa banaran 1 km dari kota Mantingan, Jawa Timur ini buka 24 jam. Susilo Mintarjo, Kompas TV, Seragen, Jawa Tengah Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.